bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah sebentar saya buka kamera nggak nih boleh mas boleh boleh sekali baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillah walauhbaratuhi khalap alwujud minal adem wa mukhrajil sabr minal alam wa mulkiltawbati ala aladam wa nashkuru'hu ala al-masyib kama nashkuru'hu ala al-ni'am wa nusalli ala rasulihi al-akram in sharafil al-asham iwa al-nuri al-atem wa sallallahu alayhi wa sallam tasliman kathira Amma ba'du, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la muhammadin abduhu wa rasuluh Qala Allah wa ta'ala fi kitabhi l-kariyim Ba'da an akula, a'udhu billahi min ash-shaytanin r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Afarayitalladhi tawalla, wa'ataa qalilahu wa akda A'indahu ilmul ghaybi fahwa yara Am'indahu ilmul ghaybi fahwa yara Am'lam yunabba' bima fi soqofi Musa wa Ibrahim al-lazi wafa Al-la tazil wazirati mizra ufra Rabbi shrakhli sarri wa yasrli amri Wahlu nuklatan min lisani yafahu qawli Allahumma thabidna inda almawti bila ilaha illallah Allahumma ja'alna min al-lazina amanu wa'amna s-salihati Watawasawu bilhaqi, watawasawu bil sabr Amin, Rabbul Alameen Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam kegiatan sharing subuh Di hari ke-27 Ramadan Setelah semalam kita melaksanakan ihya Atau mungkin banyak yang nyetikas Atau amalan lainnya Semoga semua macam amalan itu Diterima oleh Allah SWT Dilipat gandakan ganjarannya Menjadi pemberat amalan kita di hari akhir nanti Amin ya Rabbul Alameen Dan semoga kita senantiasa dalam pelindungan dan hidayahnya Hari ini saya akan sharing tentang beberapa ayat dari surat An-Najem Khususnya dari ayat 33 sampai 43 Dan saya berharap semoga bisa bermanfaat Untuk saya khususnya dan untuk semuanya An-Najem itu salah satu surat yang menurut saya Perlu ditadaburi Well, semua surat juga perlu Tapi ini secara khusus itu punya asas-asas Dan dasar-dasar yang perlu kita tahu Perlu kita ulang-ulang Perlu kita pikirkan dalam-dalam Dan kita perlu ingatkan diri kita lagi Mungkin sudah ada yang pernah dengar Kajian tentang ayat ini Yang insya Allah saya akan sampaikan Dari Ustaz Numan atau Ustaz lainnya Namun semoga bisa merefresh lagi Ingatan tentang ayat-ayat ini So, Bismillah, kita mulai Allah SWT di awal surat ini menjelaskan tentang Kejadian penurunan wahyu Jadi surat ini dibuka dengan Sumpah Demi bintang yang terjatuh Kalau di terjemahan bahasa Indonesia Kerap diterjemahkan ketika terbenam Hawa Jadi disitu ada Hawa Wanajmi'idah Hawa Itu sebenarnya punya dua arti Hawa Yahwah Artinya menginginkan Jadi dari Hawa Nafsu Hawa Nafsu itu dari sini Hawa Yahwah Menginginkan atau desire Sedangkan kata kedua itu Hawa Yahwi Yang artinya jatuh Jadi yang pertama itu menginginkan Yang kedua itu jatuh Nah, yang ini itu jatuh Yang di ayat ini maksudnya jatuh Lalu jatuh itu kan pasti dari atas ya Gak mungkin dari bawah Pasti dari langit, dari udara Gak mungkin dari tanah Makanya nyambung sama Kata Hawa Yang artinya udara atau atmosfer Nah, jadi Wanajmi'idah Hawa Allah SWT bersumpah Atas bintang yang jatuh Nah, ada yang unik di sini Di beberapa culture Saat mereka melihat bintang jatuh Itu dia asosiasikan dengan apa Kayak di barat gitu Oh, shooting star Make a wish, make a wish gitu kan Nah, dia asosiasikan dengan Meminta apa yang dia inginkan Atau Hawa Masih nyambung Nah, saat Allah SWT Bersumpah dengan makhluknya Salah satu makhluknya Pasti hal itu penting bukan? Karena Allah bisa saja bersumpah Dengan makhluk apapun Ciptaan lainnya Tapi Allah pilih ini Nah, orang Arab zaman dulu Juga menggunakan Mengagungkan Mengagungkan bintang Karena bintang itu Adalah aspek penting Dalam kehidupan mereka Saat mereka bersafar Bintang menjadi Kompas navigasi mereka Plus menjadi penerangan Di malam-malam hari So, mereka tuh sering banget Menatap dan memperhatikan bintang Maka saat mereka mendengar Wanajmi'idah Hawa Perhatian mereka tertarik Dan terkunci Lalu Di sisi lain Di dalam Al-Quran Juga pernah disebut Tentang bintang yang terjatuh Bintang yang terjatuh Dengan kata Syihar Nah, gimana terdapat ayat itu? Di surat Al-jin Yang mana Allah SWT Merahasiakan kabar-kabar Tentang penurunan wahyu Saat ada setan Atau jin Ingin mendengar Ingin menguping Dilemparkan bintang-bintang jatuh Atau komen-komen Nah, jadi saat Allah SWT Bersumpah Setelahnya Setelah Allah SWT Bersumpah dengan Wanajmi'idah Hawa Allah membahas tentang Penurunan wahyu Peristiwanya Saat ketemu Jibril Dan seterusnya Kalau kita bahas Di saat ini Kayaknya gak cukup Maka Kita lanjut ke Yang berikutnya Tak ada transisi Jadi setelah itu Membahas tentang Kita Tentang manusia Tentang umat manusia Dimana Allah SWT Berfirman Yaitu Mereka yang menjauhi Dosa-dosa besar Dan perbuatan keji Kecuali kesalahan Kesalahan kecil Sungguh Tuhanmu Maha luas ampunannya Dia mengetahui Tentang kamu Sejak dia menjadikan Kamu Dari tanah Lalu ketika Kamu masih janin Dalam perut ibu Maka Janganlah kamu Menganggap dirimu suci Dia mengetahui Tentang orang-orang Yang bertakwa Allah SWT Menjelaskan Siapa Orang-orang Yang berbuat baik Dan diberi balasan Dupa Sudga Mereka Adalah Mereka Yang menjauhi Dosa-dosa besar Dan perbuatan keji Atau tidak terhormat Atau tidak terhormat Kecuali Kesalahan-kesalahan kecil Kecuali kesalahan-kesalahan kecil Jadi Kalau dosa kecil Gak apa-apa Gitu Dilakukan Gak apa-apa Kita perbuat No Bukan kayak gitu Bukan seperti itu Jadi Mereka adalah Orang-orang Yang saat Dihadapi Dengan dosa besar Mereka Menjauh Saat ada Kesempatan Untuk berbuat Keji Buruk Tercelak Mereka Menjauhinya Mereka itu Mencoba Menjadi Yang terbaik Memberikan Yang terbaik Tetapi Ya Mereka juga Manusia Dan manusia Adalah Tempatnya Salah Semua Pasti pernah Hilaf Pernah Futur Pernah Terjatuh Pernah Tenggelam Dalam Dosa Seberapapun Kita Bersaha Meninggalkan Semua Macam Dosa Semua Macam Maksiat Besar Ataupun Kecil Kita Pasti Pernah Kenan And It's Oke Gitu Gak Apa-apa Emang Tidak Ada Yang Sempurna Kesalahan Kesalahan Itu Bukanlah Tanda Jerimu Buruk Itu Hanya Menandakan Bahwa Kamu Manusia Itulah Mengapa Allah Langsung Mengatakan Di ayat Tadi Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas Ampunannya Jangan Takut Minta Ampunlah Sama Allah Karena Pintu Ampunannya Terbuka Lebar Apalagi Kita Sekarang Lagi Di Bulan Namad Lebih Luas Lagi Kesempatan Untuk Pertawah Allah Allah Itu Sangat Tahu Kita Sangat Kenal Dengan Masing-masing Kita Kenal Allah Yang Paling Tahu Tentang Kita Sejak Allah Menjadikan Kamu Dari Tanah Lalu Ketika Kamu Masih Dalam Janin Eh Dalam Perut Ibumu Masih Janin Maka Maka Janganlah Anggap Dari Kamu Suci Karena Kita Pasti Punya Kesalahan Dan Allah Mengetahui Tentang Orang-orang Yang Bertaqwa Inilah Ciri Orang Yang Bertaqwa Dia Tidak Merasa Dunia Superior Suci Dari Segala Macam Nusa Karena Dia Tahu Dia Itu Manusia Yang Punya Lalu Setelahnya Allah Berfirman Maka Tidaklah Engkau Melihat Orang Yang Berpaling Dari Al-Quran Di Sini Allah Membicarakan Tentang Orang Yang Berpaling Kenapa Mereka Berpaling Apakah Ada Yang Salah Dengan Pesan Yang Disampaikan Jadi Saat Ada Pesan Yang Atau Nasihat Atau Informasi Disampaikan Tapi Tidak Diterima Itu Kemungkinan Masalahnya Menada Tiga Pertama Pesannya Itu Sendiri Ada Yang Salah Ada Yang Keliru Dan Seterusnya Yang Kedua Pada Yang Menyampaikannya Atau Cara Menyampaikannya Kan Ada Orang Yang Jika Dikasih Tahu Oleh Orang Tentu Gak Didengerin Tapi Kalau Yang Ngomong Orang Lain Baru Didengerin Kalau Yang Ngomong Ibunya Gak Didenger Kalau Temannya Yang Ngasih Tahu Baru Didenger Kalau Ada Pejabat Yang Korupsi Milyaran Rupiah Jahat Sama Warganya Akhirnya Buruk Akhirnya Kata-kata Beliau Gak Didenger Atau Cara Penyampaiannya Cara Penyampaiannya Terlalu Kasar Terlalu Dengan Marah-marah Menyinggung Ini bisa Jadi Faktor Faktor Ketiga Terakhir Adalah Orang Itu Sendiri Kesalahannya Pada Orang Itu Sendiri Masalahnya Pada Orang Itu Sendiri Nah Pesan Islam Adalah Pesan Yang Sempurna Al-Quran Sempurna Setiap Hurufnya Sempurna Jadi Gak Mungkin Salah Nomor Satu Nomor Dua Yang Menyampaikan Adalah Rasul Yang Berahlat Mulia Punya Martabat Dan Tempat Yang Baik Di Hati Semua Orang Mekah Cara Penyampaiannya Juga Tidak Ada Yang Bisa Lebih Baik Dan Lebih Bijak Dari Rasulullah Sallallahu Berarti Masalahnya Apa Pada Dimana Pada Orang Itu Sendiri Nah Siapakah Orang Orang Itu Yang Memberi Sedikit Lalu Menahan Sisanya Memberi Sedikit Dan Merasa Cukup Oh Aku Sudah Sedekah Sekian Rupiah Ia Merasa Puas Dengan Dirinya Merasa Cukup Dengan Sedekah Itu Udah Gak Perlu Sedekah Lagi Mungkin Dalam Genjang Waktu Tertentu Oh Hari Ini Aku Sudah Sedekah 50.000 Berarti Bulan Ini Gak Perlu Sedekah Pagi Aku Sudah Sunnah Semua Sudah Sudah Semua Maksudah Merasa Diri Suci Atau Ada Tipe Lain Aku Sudah Sedekah Sekian Sekian Berarti Aku Bisa Melakukan Dosa Ini Aku Sudah Sudah Sekarang Berarti Aku Sekarang Bisa Masyiat Jadi Sedekah Itu Atau Amal Ibadah Lain Biasanya Paling Banyak Sedekah Jadi Sedekah Ini Membayar Dosa Yang Kita Perbuat Jadi Ditebus Di awal Sekarang Aman Untuk Perbuat Dosa Ini Dan Ini Kalau Sedekah Lebih Banyak Lebih Banyak Dosa Yang Diperbolehkan Atau Di akhir Ah Gak Apalah Sekarang Dosa Ini Gak Apa Nanti Aku Sedekah Berapa Ribu Ada Juga Yang Lebih Parah Aku Sudah Sedekah Banyak Aku Gak Perlu Solat Lagi Sudah Tergantikan Dengan Sedekah Atau Terbalik Solat Aku Udah Sempurna Aku Gak Perlu Sedekah Lagi Aku Gak Perlu Zikir Lagi Karena Amanan Yang Pertama Kan Solat Dan Solat Aku Udah Cakep Berarti Gak Butuh Aman Lagi Jadi Sebenarnya Ada Dua Macem Extremis Dua-duanya Salah Jadi Ada Dua Macem Extremis Dua-duanya Salah Sedangkan Islam Itu Di Tengah Islam Itu Di Tengah Di Satu Sisi Ada Orang Yang Merasa Dirinya Cukup Merasa Dirinya Suci Seperti Ada Orang-orang Yang Merasa Amalannya Sudah Cukup Sampai Bahkan Mereka Meninggalkan Solat Jadi Sudah Solat Berapa Tahun Terus Sudah Amalan Saya Sudah 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 Macem Ini Adna Yang Disebut Di Ayat Tadi Memberi Sedikit Dan Menahan Sisa Memberi Sedikit Dan Merasa Cukup Tidak Ada Takutnya Dari Ashab Allah Subhanahu Ta'ala Nah Di Ujung Satunya Lagi Ada Yang Merasa Dirinya Terlalu Buruk Sangat Buruk Sampai Taubatnya Tidak Bakal Diterima Aku Terlalu Buruk Aku Pasti Akan Masuk Meraka Seberapapun Aku Mencoba Aku Pasti Gagal Pasti Masuk Meraka Setan Dalam Diri Aku Tidak Akan Diterima Untuk Masuk Surga Aku Solat Tidak Benar Tidak Kusuhnya Selalu Lupa Rokat Kedua Rokat Tiga Itu pun Sering Bolong Bolong Solat Dosa Banyak Banget Allah Pasti Benci Sama Aku Dan Aku Tidak Mungkin Masuk Surga Akibatnya Apa Akibatnya Amalan Wajib Jadi Tidak Penting Lagi Bagi Dia Tidak Ada Lagi Hal Hal Yang Haram Baginya Karena Dalam Otaknya Mau Ngapain Juga Saya Bakal Masuk Surga Masuk Neraka Percuma Dalam ilmu Psikologi Ini namanya Justifikasi Yang mana Dia itu Sebenarnya Hanya Memperbolehkan Diri Untuk Berbuat buruk Untuk Tidak Memperbaiki Diri Untuk Bermalas-malas Agar Agar Dia Tidak Harus Merasa Bersalah Lagi Melakukan Itu Biar Tidak Ada Tidak Enak Lagi Nah Apa Raswan Allah Subhanallah Pada Ekstremis Tadi Apakah Dia Mempunyai Ilmu Tentang Yang Gaib Sehingga Dia Dapat Melihatnya Masuk Surga Kan Ilmu Gaib Kita Gak Ada Yang Tau Kita Gak Mungkin Tau Nanti Kita Masuk Surga Atau Masuk Raka Itu Ilmu Allah Dan Itu Ahad Allah Hanya Allah Yang Bisa Menentukan Kita Gak Bisa Kita Gak Bisa Bilang Wah Kamu Ahlin Raka Dia Pasti Ahlin Raka Gak Bisa Seberapa Buruknya Dia Kelihatan Di mata Kita Kita Gak Bisa Menentukan Itu Memprediksikan Itu Gak Bisa Kita Gak Bisa Menentukan Sholat Kita Diterima Atau Enggak Berapa Pahala Yang Kita Dapatkan Dari Sholat Dan Amalan Kita Semua Itu Gaib Gaib Itu Berarti Kita Tidak Tahu Gak Bisa Tahu Jadi Kita Gak Bisa Tahu Tapi Menentukan Yang Naku Seolah Naku Kalau kita Udah Nelihat Kitab Amalan Kita Kayak Gimana Atau Kitab Takdir Nanti Ujungnya Kayak Gimana Padahal Gak Bisa Kayak Gitu Nah Kata 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 Manusia Orang Lain Maupun Kita Itu Tidak Menentukan Dimana Kita Berakhir Nanti Surga Atau Manusia Itu Tidak Bisa Menentukan Kita Orang Baik Atau Orang Buruk Hanya Allah Yang Tau Hanya Allah Yang Bisa Menentukan Kita Tempatnya Dimana Maka Jangan Dengarkan Siapapun Yang Menjud Kamu Walaupun Suara Itu Datang Dari Diri Kamu Sendiri Oke Jadi Kita Harus Seimbang Jangan Ekstrim Ke Salah Satu Seimbangkan Antara Harapan Untuk Menjadi Orang Baik Untuk Masuk Surga Dan Takut Azab Allah Dan Ketidak Sempurnaan Amalan Kita Seimbangkan Apakah Ataukah Belum Diberitakan Kepadanya Apa Yang Ada Dalam Lembaran Kitab Suci Yang Diturunkan Kepada Nabi Musa Wa Ibrahim Ladi Waffa Dan Lembaran 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 Ibrahim Yang Selalu Menyempurnakan Janji Apa Yang disebutkan Disitu Pelajaran Apa Yang sudah Turun Sebelumnya Yang Merupakan Kunci Untuk Mempraktikan Keseimbangan Yang tadi Kita Bahas Allah Subhanahu Berfirman Yaitu Bahwa Seseorang Yang Berdosa Tidak Akan Memikul Dosa Orang Lain Seseorang Tidak Akan Memikul Beban Orang Lain Pada Akhirnya Masing-masing Kita Akan Bertanggung Jawab Atas Dirinya Sendiri Pada Akhirnya Saya Akan Mempertanggungjawabkan Keputusan Yang saya Ambil Dan Kamu Akan Mempertanggungjawabkan Keputusan Yang kamu Ambil Keputusan Kamu Sendiri Saya Gak Bisa Menyalahkan Orang Lain Saya Gak Bisa Menyalahkan Lingkungan Saya Teman-teman Saya Gak Bisa Menyalahkan Didikan Orang Tua Tekanan Dari Orang Lain Keluarga Rekan Kerja Siapapun Itu Kita gak bisa Menyalahkan Noreka Semua Perbuatan Kita Itu kita Yang tanggung Sendiri Kita yang tanggung Sendiri Kita akan Ditanya Soal Setiap Tindakan Setiap Langkah Setiap Perilaku Setiap Reaksi Kita Bukan Reaksi Reaksi Orang Lain Bukan Aksi Orang Lain Kita Gak Bisa Salahkan Orang Lain Oh Aku Terpaksa Kayak Gini Karena Dia Begini 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 Aku Terpaksa Kedukun Karena Diajak Orang Atau Disuruh Ikut Atau Aku Terpaksa Nyontek Karena Satu Kelas Itu Nyontek Semua Atau Misalkan Interaksi Antara Laki Laki Dan Perempuan Terpaksa Karena Teman Kerja Karena Satu Kantor Satu Ruangan Jadi Ngobrol Bercanda Perlebihan No Tetap Ada Batasnya Apa Batasnya Interaksi Itu Hanya Yang Perlu Dan Penting Aja Saat Gak Ada Urusan Yang Berhubungan Dengan Kerjaan Nah Itu Di Stop Tapi Kalau Dia Ajak Ngobrol Gimana Biarkan Dia Ngobrol Sama Orang Lain Silahkan Itu Urusan Dia Akhirat Dia Kita Jangan Terima Kita Jangan Ikutan Nanti Lebaran Insyaallah Terus Kita Merasa Terpaksa Salaman Atau Salim Dengan Non Muhrim Karena Terpaksa Dia Ngasih Tangan Ngasih Tangan Untuk Salaman Begini Kita Tetap Wajib Nolak Gak Ada Ruksoh Terpaksa Kita Gak Bisa Salahkan Mereka Ya Mereka Salah Tapi Bukan Berarti Kita Boleh Ikutan Salah Karena Nanti Saat Di akhirat Kita Yang Menanggung Perbuatan Kita Sendiri Allah Yes Kita Punya Banyak Kewadiban Kita Punya Banyak Tekanan Banyak Tuntutan Dari Manapun Tekanan Atau Tuntutan Itu Dari Tekanan Finansial Tuntutan Finansial Dari Keluarga Dari Bos Atau Entah Itu Tekanan Emosional Atau Tekanan Fisik Kita Semua Merasakan Tekanan Itu Seperti Ini Narik Dari Sini Yang Ini Narik Dari Sini Yang Ini Menginjak Yang Ini Narik Ke Belakang Pokoknya Ada Banyak Tekanan Yang Ada Dan Kita Akan Merasakan Kualahan Suatu Titik Kita Pasti Pernah Jatuh Pasti Pernah Salah Pasti Gagal Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Pada Surat Dalam Surat Al-Qiyamah Sesungguhnya Manusia Itu Mengetahui Kondisi Diri Mengenal Dirinya Tahu Batas Kemampuan Potensinya Walaupun Walaupun Ia Melempar Lempar Alasan Jadi Alasan Dilempar Lempar Tapi Ini Tapi Itu Tapi Aku Aku Gak Bisa Aku Gak Bisa Aku Gak Gak Bisa Nahan Lagi Tapi Dia Kayak Gini Tapi Gak Enak Sama Dia Tapi Nanti Dia Marah Tapi Nanti Dia Sedih Sakit Hati Tapi Kalau Gagal Kayak Gimana Pokoknya Macem-macem lah Macem-macem Dia Tua Alasan Atau Kayak Tadi Di Awal Apa Iya Aku Berbuat Buruk Tapi Kan Aku Sudah Sedekat Alasan Lagi Kan Sudah Nurut Sama Orang Tua Sudah Solat Sudah 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 No No Kamu Melakukan Kebaikan Itu Bagus Alhamdulillah Tapi Bukan Berarti Halal-halal Aja Melakukan Maksiat Amal Baikmu Itu Tidak Selalu Bisa Membutuhi Kesalahan Kita Harus Hadapi Dan Jauhi Maksiat Itu Lalu Di Saat Yang Sama Juga Meningkatkan Amalan Amalan Tadi Jadi Kita Menyadari Potensi Kita Kita Tahu Kalau Diri Kita Bisa Lebih Baik Bisa Tidak Jatuh Dalam Dosa Tadi Kita Tahu Kita Bisa Saya Dan Kamu Tahu Dan Allah Lebih Tahu Lagi Kita Tidak Harus Jadi Sempurna Yang Tidak Punya Salah Tapi Kita Diminta Untuk Memberikan Yang Terbaik Usaha Yang Maksimal Betul Betul Usaha Yang Maksimal Bukan Mengumpat Di balik Alasan Alasan Dan Bilang Kalau Ini Udah Maksimal Karena Yang Allah Lihat Itu Bukan Nilai Akhirnya Bukan Jadi Seperti Lomba Lari Misalkan Allah Tuh Tidak Menilai Dari Siapa Yang Sampai Pada Garis Finish Duluan Siapa Yang Larinya Paling Cepet Tapi Allah Lihatnya Dari Apa Dan Bahwa Manusia Hanya Memperoleh Apa Yang Telah Diusahakannya Allah Itu Melihat Usaha Kita Allah Akan Melihat Seberapa Besar Usaha Yang Kita Tumbahkan Untuk Mendapatkan Sesuatu Allah Bahkan Disini Tidak Mengatakan Allah Melihat Pahala Allah Melihat Aman Kebaikan Tapi Allah Bila Apa 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 Yang Penting Usaha Kembali Kayak Ke Perlombaan Lari Tadi Ada Orang Orang Yang Bisa Sampai Garis Finish Tanpa Berkeringat Banyak Ada Ada Bahkan Tidak Mengoran Keringat Sama Sekali Dan Ada Juga Orang Yang Baru Setengah Putaran Itu Dah Mos Mos Nah Yang Mana Yang Allah Lebih Suka Yang Lebih Tinggi Nilainya Di Mata Allah Yang Mos Mos Karena Dia Mati Matian Untuk Sampai Garis Finish Ada Orang Orang Kaya Sedekah 10 Juta Masya Allah Besar Banget Sedekah 10 Juta Tapi Dia Itu Miliarder Yang Bisa Kalau Mau 500 Juta Juga Bisa Kalau Dia Mau Lalu Di Bagian Bumi Yang Lain Ada Yang Sedekah 500 Perak 500 Perak Rupiah Tapi Uang Yang Dia Punya Itu Cuma Seribu Maka Orang Ini Tidak Perlu Minder Dengan Orang Yang Sedekah 10 Juta Karena Cukup Dia Memberikan Yang Terbaik Cukup Dia Memberikan Yang Terbaik Yang Dia Bisa Belum Lama Ada Cerita Chef Yang Cukup Viral Jadi Ceritanya Dia Melihat Seseorang Dimimpinya Yang Diberitakan Bahwa Dia Adalah Ahli Suga Jadi Zaman Ini Ada Orang Yang Dijamin Kalau Dia Ahli Suga Beliau Memimpi Itu Tiga Kali Maka Dicari Tahu Siapa Itu Orang Sampai Ketemu Didatang Di Tempatnya Dan Ternyata Dia Tinggal Di Komplek Yang Sangat Religius Orangnya Semuanya Alim Banget Dan Saat Ditanyakan Kewarga Setempat Tentang Si Fulan Ibn Fulan Ternyata Dia Itu Orang Yang Paling Indiasa Yang Paling Gak Alim Saat Dikabarkan Tentang Mimpinya Itu Kan Ketemunya Terus Dikabarkan Dia Bingung Dia Yang Paling Gak Alim Lalu Apa Yang Amalan Yang Membedakan Dia Dan Dia Itu Membagi Dua Gajinya Setiap Bulan Jadi Gajinya Setiap Bulan Itu Dibagi Dua Setengah Untuk Dia Dan Setengah Untuk Tetangganya Yang Telah Meninggal Kepala Keluarga Yang Bersisakan Ibu Dan Anak Cuman Itu Aja Terdengar Simple Dan Entah Berapa Yang Ia Kasih Keluarga Tersebut Tetapi Besar Di Mata Allah Sampai Saking Besarnya Sampai Seorang Sheikh Diberi Ru'yah Untuk Pergi Mencari Allah Makanya Saat Berkaitan Dengan Amal Ibadah Yang Allah Lihat Adalah Usahanya Bukan Ini Itu Bukan Perlombaan Dengan Orang Lain Apa Yang Dicapai Orang Lain Tidak Harus Dicapai Oleh Kita Or At Lain Tidak Harus Dicapai Secara Instant Hanya Kita Hanya Kamu Hanya Allah Yang Bisa Jadi Judgenya Dalam Lubuk Hati Kita Itu Kita Tahu Potensi Maka Maksimalkan Potensi Itu Jangan Bandingkan Dengan Orang Lain Yang Lebih Cepat Atau Lebih Lambat Karena Beban Orang Itu Berbeda Beda Kita Tidak Memikul Beban Orang Lain Karena Beban Dia Dirancang Khusus Untuk Dia Dan Beban Khusus Kita Menyamai Potensi Kita Manusia Itu Diciptakan Untuk Menerima Beban Menerima Menerima Ujian Tapi Kita Sangat Unik Satu Dari Yang Lain Jadi Beban Kita Berbeda Beda Target Kita Berbeda Beda Maka Kita Tidak Bisa Bilang Ya Minimal Aku Tidak Seburuk Orang Itu Atau Kebalikannya Kemana Mungkin Saya Bisa Sealim Dia Sebaik Dia Jangan Lihat Mereka Allah Perintahkan Untuk Melihat Kediri Kita Sendiri Masing Masing Melihat Kedirinya Masing Dan Lihat Apakah Kita Sudah Benar Benar Maksimal Atau Kita Baru Berikan Sedikit Dan Berasa Cukup Kita Tahan Maka Kenalilah Potensi Kita Fokus Pada Diri Sendiri Dan Berikan Yang Terbaik Dan Sesungguhnya Usaha Itu Kelak Akan Diperlihatkan Akan Terlihat Usaha Itu Sesuatu Yang Terlihat Atau Enggak Enggak Terlihat Kan Enggak Bisa Kita Enggak Bisa Melihat Usaha Kita Apalagi Usaha Orang Lain Kita Bisa Nebak Bisa Mengira Ngira Tapi Kita Enggak Bisa Benar Benar Melihat Dengan Mata Kita Apa Itu Usaha Perbuatan Iya Kelihat Tapi Usaha Tidak Seperti Orang Yang Sedekah Tadi Bahkan Yang Di Yang Di Sekitarnya Itu Juga Enggak Nyadarkan Kalau Dia Berserka Kegi Itu Ketetangga Kemudian Kemudian Akan Diberikan Balasan Kepadanya Dengan Balasan Yang Paling Sempurna Usaha Yang Tadi Tidak Terlihat Akan Terlihat Di Hari Akhir Nanti Dan Akan Diberi Ganjaran Yang Semua Yang Sempurna Yang Menyeluruh Dan Sesungguhnya Kepada Tuhan Mulah Kesudahannya Kesudahan Segala Sesuatu Dari Sini Kita Mengingat Bahwa Tidak Penting Penilaian Orang Lain Karena Yang Mereka Bisa Melihat Yang Mereka Bisa Melihat Adalah Aksi Dan Hasil Mereka Tidak Bisa Melihat Usaha Sedangkan Kita Disini Belajar Mana Yang Lebih Bernilai Usaha Jadi Jangan Hiraukan Penilaian Manusia Karena Pada Allah Kita Kembali Ujungnya Pada Allah Pada Akhirnya Yang Berpenting Hanyalah Penilaian Allah Dan Sesungguhnya Dialah Yang Menjadikan Orang Tertawa Dan Menangis Allah Yang Membuat Kita Tertawa Dan Menangis Saat Kita Mengerahkan Usaha Terbaik Kita Dalam Melaksanakan Amal Koleh Dalam Meninggalkan Warangannya Maka Kita Pasti Akan Keluar Dari Comfort Zone Akan Ada Ketidak Nyamanan Akan Menemui Banyak Tentangan Beban Yang Berat Melewati Fitnah Fitnah Dan Cobaan Tapi Kau Tahu Apa Sesungguhnya Allah Yang Membuat Kamu Tertawa Dan Menangis Kadang Kita Atau Khusususnya Enak Muda Sampai Dewasa Banyak Ajakan Untuk Bersenang Senang Ada Ajakan Untuk Pacaran Ada Ajakan Untuk Berpesta Atau Nongkrong Yang Bermutara Tapi Ia Menghentikan Dirinya Untuk Ikut Yang Seperti Itu Maka Apa Mungkin Ia Merasa Kehilangan Kesempatan Untuk Bersenang Senang Untuk Merasa Bahagia Dan Seterusnya Tapi Allah Bilang Apa Jangan Khawatir Ingat Bahwa Allah Yang Membuat Ketawa Adalah Allah Allah Bisa Membuat Temu Bahagia Allah Bisa Membuat Ketawa Tapi Hidup Cuma Sebentar Gak Ada Kesempatan Lagi Sesungguhnya Ia yang Mematikan Dan Menghidupkan Tapi Gimana Masalah Jodoh Dan Sesungguhnya Dialah Yang Menciptakan Pasangan Laki-laki Dan Perempuan Sesungguhnya Dialah Yang Memberi Kekayaan Dan Kecukupan Dan Ialah Yang Memberi Kita Kekayaan Kecukupan Kepuasan Jangan Khawatir Yang Mengatur Semua Itu Adalah Allah Maka Struggle Berjihad Berikanlah Upaya Terbaikmu Dalam Bertakwa Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Kurangnya Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima Kasih Mas Hadi Atas Penyampaian Materi Yang Telah Disampaikan Yang Biasa Sangat Lengkap Dan Memberikan Gambaran Yang Sangat Jelas Mengenai Anajem Ayat Dari 42 Sampai 46 Selanjutnya Untuk Sesi Selanjutnya Kita Selanjutkan Di Diskusi Bersama Dari Teman-teman Mungkin Jika Ada Ada Yang Ingin Bertanya Atau Mungkin Ingin Memberikan Refleksi Dipersilahkan Untuk Bisa Raih Atau Menurutkannya Di Kolom Chat Insya Insya Allah Hari ini Partisipan Hingga 30 Orang Disini Juga Tadi Kita Jumpai Sudah ada Pak Heru Ada Bu Hafni Kemudian Izin Pak Heru Untuk Pada Pagi Hari Ini Apakah Bapak Ingin Memberikan Refleksi Pak Atau Diskusi Lanjut Pak Karena Sudah Terdengar Pak Ini Terdengar Tidak Terdengar Alhamdulillah Terima Kasih Mas Hadi Atas Sharing Bagi Ini Insya Allah Ini Sangat Bermanfaat Dan Kalau Kita Lihat Flyernya Itu Kan Terus Kita Buka Mushafa Al-Quran Terus Kita Lihat Dua Ayat Itu Pendek Jadi Ayat 33 Itu Simple Pendek Terus Ayat 34 Kalau Kita Lihat Terjemahan Memang Tidak Engkau Melihat Orang Yang Berpaling Disini Berpalingnya Ditambahkan Dari Ulama Itu Maksudnya Berpaling Dari Al-Quran Ustaz Ustaz Juga Seperti Itu Did You See The Person Who Turns Away Doesn't Doesn't Want Hear The Message Jadi Orang Yang Berpaling Turn Away Terus Ustaz Tuman Menambahkan Doesn't Want Hear This Message Tidak Ingin Atau Tidak Mau Mendengarkan Pesan Ini Pesan Apa Pesan Al-Quran Jadi Itu Ustaz Tuman Simple Terkait Dengan Ayat Yang 33 Tafsir Ibnu Kasir Misalnya Itu Khusus Ayat 33 Itu An-Najm Ayat 33 Itu Dihubungkan Ada Connection Dengan Al-Qiyamah Surat 75 Ayat 31 Dan 32 Dan Ada Redaksi Yang Mirip Kalau Di Al-Qiyamah Itu Dua Ayat Itu Wala Sot Taka Wala Sholla Wala King Kazzaba Wata Wala Jadi Wala Sot Taka Dia Tidak Membenarkan Al-Quran Dan Membenarkan Rasulullah Tidak Mau Mengakui Kebenaran Al-Quran Tidak Mau Mengakui Kebenaran Rasulullah Wala Sholla Dan Tidak Melaksanakan Sholat Terus Satu Lagi Adalah Wala King Kazzaba Wata Wala Tapi Dia Mendustakan Al-Quran Dan Berpaling Dari Kebenaran Jadi Ini Sama-sama Ada Wata Wala Jadi Ada Ada Kata Tawallah Di An-Najm Ayat 33 Yang sedang kita bahas Pagi ini Dengan Yang Dijelaskan Di Tafsir Ibn Kasir Yaitu Al-Qiyamah Surat Ke 75 Ayat 32 Duanya Jadi Itu Ada Connection Dari Dua Ayat Itu Terus Terkait Wa'a'po Koli La'u Wa'agda Kalau Di Terjemahan Yang Biasa Kita Baca Itu Dia Memberikan Sedikit Lalu Menahan Sisanya Tadi Juga Dibacakan Juga Oleh Mas Hadi Seperti Itu Lalu Menahan Sisanya Yang Menarik Disini Ada Beberapa Hikmah Kalau Kita Lihat Dari Penjelasan Ustaz Muqman Maupun Dari Tafsir Hikmah Kafir Jadi Wa'a'po Koli La'u Wa'agda Kalau Kata Satu Makanan And He Did Some Good Things To Dia Juga Melakukan Hal Yang Baik Juga Sebenarnya He Gives A Little Charity To Dia Juga Ngasih Sumbangan Juga Donasi And Then He Gives The Gifts And Then He Takes It Away Out Of Cheatness Jadi Dia Kasih Donasi Sumbangan Contribusi Amal Tapi Dia Punya Gritty Punya Gritty Punya Tamakan Sehingga Ketika Dia Memberikan Itu Akhirnya Dia Ngambil Lagi Jadi Dia Dinasikan Itu Dia Mikir Caranya Gimana Supaya Dia Bisa Ngambil Itu Lagi Jadi Kata Satu Man The Reality Is He Gives Only For Show And Then He Took It Dia Cuman Ngasihnya Itu Cuman Buat Supaya Dilihat Orang Lain Bahwa Dia Ngasih Tapi Dia Mikirin Caranya Gimana Supaya Yang Dia Kasihkan Itu Dia Bisa Dapatkan Kembali Karena Dia Gritty Punya Ketamakan Ini Saya Pernah Menyaksikannya Ini Real Terjadi Dalam Kehidupan Nyata Itu Memang Sudah Agak Lama Tentu Saya Tidak Menyebut Nama Nama Tempat Nama Orang Tapi Yang Jelas Ini Ada Tempat Ibadah Tempat Ibadah Itu Masih Relatif Baru Belum Ada AC Maka Agak Kepanasan Orang Kalau Cukup Banyak Di Itu Sehingga Ada Yang Menyumbang Kipas Angin Di Itu Supaya Bisa 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 Tidak Terlalu Kepanasan Bisa Lebih Kusuk Ibadah Tapi Beberapa Hari Kemudian Kipas Angin Sudah Kembali Lagi Ke Rumah Jadi Ini Real Case Jadi Kipas Angin Yang Sudah Dia Berikan Ke Tempat Ibadah Tadi Terus Tidak Berapa Lama Kipas Angin Kembali Lagi Ke Rumah Ini Contoh Real Case Tapi Contoh Yang Lain Masih Banyak Karena Al-Quran Mungkin Salah Pasti Benar Dan Pasti Ada Contoh Nah Ini Adalah Tentang Ustaz Tokman Menjelaskan Ayat Ini Dalam Konteks Greedy Person Orang Yang Tamak Orang Yang Pelit Orang Tamakan Cenderung Pelit Untuk Memberikan Sesuatu Cenderung Pelit Bagaimana Menurut Tafsir Ibn Qasir Itu Dibahas Apa Yang Disampaikan Oleh Ibn Abbas R. Dan Juga Yang Lain Jadi Itu Kalau Yang Bisa Kita Dengar Atau Kita Baca Dari Terjemahan Itu Serta Memberi Sedikit Dan Tidak Mau Memberi Lagi Kata Ibn Abbas Taat Sebentar Dan Kemudian Berhenti Lagi Jadi Ini Lebih Kemakna Yang Lebih Umum Dari Sebuah Ketaatan Jadi Tidak Terbatas Pada Sedekah Ini Pendukungnya Juga Banyak Jadi Ibn Abbas Didukung Pendapat Ini Oleh Mujahid Ada Sa'id Bin Jugar Ada Iklimah Ada Kotadah Dan Lain Lain Jadi Ini Cukup Banyak Pendukung Dari Pendapat Ini Lalu Ada Lagi Iklimah Dan Said Itu Pendapatnya Terkait Wa'akpo Kolilaw Wa'agda Itu Adalah Kamasalil Qom Seperti Suatu Qom Yang Seperti Suatu Qom Yang Iza Kanu Yahvarun Ketika Mereka Menggali Menggalinya Sumur Terus Di Saat Penggalian Itu Mereka Menemukan Batu Besar Yang Menghalangi Mereka Untuk Menyelesaikan Penggalian Itu Lalu Mereka Berkata Udah Cukuplah Sampai Sini Terus Mereka Berhenti Jadi Enggak Melakukan Penggalian Selanjutnya Jadi Tidak Tidak Mikir Caranya Supaya Bisa Dapat Ayat Dari Sumur Itu Atau Bagaimana Jadi Tidak Ada Maka Ini Menarik Jadi Kalau Dari Hikmah Setidaknya Untuk Saya Dari Sisi Pemahaman Kalau Kita Belajar Ayat Ini Dalam Konteks Yang Dijelaskan Oleh Istat Tokman Maupun Penjelasan Para Terhadap Ayat Ini Yang Pertama Adalah Ini Spesifik Terkait Dengan Sedekah Dan Hubungannya Dengan Grip Atau Ketamakan Orang Yang Tama Bahkan Mencari Cara Untuk Mendapatkan Kembali Apa Yang Disedekahkan Atau Malah Lebih Parah Yang Menyalahi Kalau Kita Ingat Lagi Ayat Jangan Memberi Untuk Mendapat Taksir Jangan Memberi Untuk Mendapat Yang Lebih Banyak Nah Ini Ada Yang Lebih Parah Seperti Itu Sifat Orang Yang Greedy Orang Yang Tama Jadi Ini Pemahaman Yang Pertama Jadi Ayat Itu Dibahami Spesifik Dalam Hubungannya Dengan Sedekah Dan Hubungannya Dengan Orang Yang Tama Terus Yang Kedua Adalah Ketaatan Secara Umum Yang Tadi Menurut Ibnu Abbas Rabia Wah An Huma Dan Para Sahabat Yang Lain Yang Mendukung Pendapat Ini Jadi Tidak Terbatas Pada Sedekah Haja Tapi Juga Ada Sholat Dan Lain Karena Tadi Di Ayat Sebelumnya Juga Ada Kata-kata Sholat Disebut Terus Yang Ketiga Adalah Terkait Analogi Yang Menggali Sumur Yang Disampaikan Oleh Ikrimah Dan Said Tadi Jadi Ketika Menggali Sumur Terus Ketemu Masalah Ada Besar Terus Berhenti Itu kan Berarti Ada Masalah Terkait Konsistensi Tidak Persisten Terus Tidak Fokus On Goals Atau Solution Tapi Malah Fokusnya On Problems Ketemu Masalah Fokusnya Pada Masalah Bukan Pada Penyelesaian Masalah Atau Pada Pencarian Solusi Atas Masalah Itu Jadi Setidaknya Untuk Saya Sendiri Sikmahnya Adalah Seperti Itu Ya Seperti Ini Kemarin Baru saja Terjadi Pada Diri Saya Berangkat Dari Jakarta Ke Semarang Berangkatnya Jam 2 Sebelum Jam 2 Jam 2 Sudah Beberapa Meter Dari Rumah Jam 2 Sudah Keluar Dari Rumah Terus Baru Sampai Semarang Setelah Maghrib Jadi Maghrib Itu Kita Buka Di Jalan Di Mobil Bukanya Di Mobil Ambil Jalan Minum Sudah Bisa Membatalkan Kuasa Dan Itu Luar Biasa Karena Kemarin Itu Tol MPZ Masih Relatif Lancar Tapi Begitu Ke arah Jakarta Cikampe Itu Yang Parah Jadi Akhirnya Memutuskan Untuk Cari Jalan Keluar Supaya Bisa Keluar Dari Tol Alhamdulillah Bisa Keluar Dan Akhirnya Pakai Jalur Pantura Jadi Jalur Yang Non-Tol Itu Malah Lancar Jadi Lamanya Itu Malah Yang Ditol Yang Bayar Mahal Terus Akhirnya Malah Berhenti Kalau Yang Enggak Bayar Itu Malah Yang Justru Lancar Dan Hikmahnya Malah Luar Biasa Jadi Istri Dan Anak Saya Melihat Pemandangan Yang Luar Biasa Sawah Yang Hijau Langit Yang Keindahan Ciptaan Allah Lebih Kerasa Ketika Pakai Jalur Pantura Daripada Kalau Dimasuk Tol Yang Monotone Dan Yang Membusankan Jadi Saya Malah Sempat Kepikiran Harusnya Yang Bayar Ini Malah Yang Jalur Pantura Karena Pemandangannya Lebih Luar Biasa Indah Kiri Kanan Itu Sawah Hijau Terus Ada Yang Tumpukan Padi Yang Siap Dipanen Dan Seterusnya Aktivitas Masyarakat Atau Petani Dan Sebagainya Itu Itu Keindahannya Luar Harusnya Yang Bayar Malah Yang Itu Malah Justru Yang Bayar Yang Malah Masuk Tol Berhenti Malah Bayar Jadi Ini Unik Nah Jadi Kembali Lagi Ketadi Jadi Hikmah Setidaknya Dari Sisi Pemahaman Terhadap Ayat Ini Buat Saya Setidaknya Ada Tiga Itu Sedekah Khusus Untuk Sedekah Mudah-mudahan Kita Dimudahkan Allah Untuk Berbagi Ini Kontribusi Di Story Morning Setelah Kita Masuk Lebaran Dan Seterusnya Ataupun Yang Di Sharing Subuh Ramadan Ini Kan Juga Sedekah Ustaz Taman Juga Pernah Menyebutkan Sedekah Itu Tidak Harus Uang Jadi Mas Hadi Misalnya Pada Kesempatan Ini Itu Kan Pasti Menyiapkan Slide Sebelum Menyiapkan Slide Gak Mungkin Gak Ada Konten Konten Dari Mana Kalau Gak Belajar Dulu Jadi Ada Waktu Memahami Dan Minta Sama Awas Supaya Dimudahkan Pemahamannya Terus Kemudian Yang Dituangkan Apa Terus Yang Dimasukkan Slide Apa Itu Kan Proses Berpikir Terus Proses Mengelola Managing Persintesan Ada Senin Jadi Itu Sebenarnya Bagian Dari Komponen Komponen Sedekah Yang Dilakukan Oleh Mas Hadi Maupun Teman Teman Yang Sharing Disini Sehingga Ini Sekaligus Undangan Buat Teman 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 Yang Lain Yang Belum Sempat Berbagi It's Oke Untuk Juga Nanti Berbagi Pada Kesempatan Yang Selanjutnya Story Morning Dan Seterusnya Karena Saya Yakin Teman Teman Pasti Punya Pengalaman Sendiri Terkait Interaksi Teman Teman Ini Dengan Ayat Al-Quran Karena Setiap Orang Pasti Punya Pengalaman Yang Beda Beda Karena Masing Individu Adalah Unik Terus Pengalam Bisa Kita Ambil Manfaatnya Sama-sama Ketika Kita Sama-sama Berbagi Spesifik Terhadap Setegah Terus Ada Ketaatan Secara Umum Yaitu Sholat Dan Seterusnya Terus Analogi Sumpur Tadi Sehingga Ketika Ada Masalah Maka Kita Fokus Bukan Pada Masalah Itu Tapi Bada Cara Untuk Mencari Solusi Dari Masalah Yang Ada Saya Kira Itu Sedikit Dari Saya Terima Kasi Terima Kasih Banyak Pak Heru Atas Refleksinya Izin Mas Hadi Ingin Mengucapkan Sesuatu Mungkin Kepada Pak Heru Atau Membalas Dari Refleksi Pak Heru Mas Hadi Iya Saya Kira Mbak Mbak Yang Ngomong Tadi Iya Salah Paham Iya Alhamdulillah Masya Allah Makasih Banyak Pak Heru Tambahannya Ini Yang Saya Suka Banyak Dari Indonesia Dari Sharing Subuh Atau Story Morning Semuanya Bisa Ikutan Semuanya Bisa Menambahkan Akhirnya Makin Banyak Ilmu Yang Kita Dapatkan Ya Sampailah Dan Benar Banget Kita Masing-masing Punya Cerita Sendiri Dengan Quran Cerita Sendiri Dengan Ayat-ayatnya Refleksikan Ayat-ayat itu Kehidupan Kita Masing-masing Saya Sendiri Waktu Pertama Kali Mendengar Penjelasan Pesat Nomor Tentang Ayat-ayat ini Sangat membantu Alhamdulillah Karena Sering banget Kita merasa Kurang Merasa gagal Melihat Orang lain Lebih hebat Lebih jauh Lebih pintar Lebih Kita Kita Tidak Sampai Sampai Dan Waktu Tahu Ternyata Yang Allah Lihat itu Ayat-ayat ini Usaha kita Itu Sangat membantu Makanya Saya pilih Ayat-ayat ini Karena Pasti Adalah Yang merasa Kalau Dirinya Kurang Dan minder Saat melihat Apa yang Udah dicapai Orang lain Ada juga Yang Udah Berusaha Semaksimal Mungkin Tapi Penilaian Orang lain Masih buruk Terhadap Dia Atau Ada perkataan Yang gak Enak Yang dia Dengar Dan Dari sini Juga Kita Diingatkan Bahwa Perkataan Mereka Dan penilaian Mereka Itu Gak Gak berarti Gak berarti Apa-apa Karena Yang penting Adalah Penilaian Dan Kita Di mata Allah Bukan Di mata Mereka Itu 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 Aja Mbak Eronisa Terima kasih Mas Atas Balasannya Ini Sebelum Kita undang Yang lainnya Di kolom Chat Ada pertanyaan Mas Jadi Dari Mbak Yeni Maaf Mau tanya Bedanya Pasrah Dan Tawakal Apa Dalam Menerima Ketetapan Allah Mungkin Boleh Dijawab Mas Baik Pasrah Dan Tawakal Tadi ya Siap Kalau pasrah Itu Kita Gak Boleh Pasrah Kecuali Kalau Itu Udah Pasti Terjadi Atau Udah Berlalu Seperti Kita Akan Mati Ya Itu Udah Pasti Akan Ada Hari Kiamat Ya Itu Udah Pasti Surga Dan Neraka Sudah Pasti Tapi Kalau Tawakal Itu Ada Ikhtiarnya Ada Usahanya Terlebih dahulu Dan Tawakal Itu Ini Yang terakhir Tahap Terakhir Langkah Terakhir Pertama Ikhtiar Dulu Yang kedua Ikhtiar Itu artinya Berusaha Berusaha Sebaik Mungkin Yang kedua Berdoa Jadi Ini Dua hal Berbarengan Lalu Ketika Sudah Berusaha Ketika Sudah Berdoa Maka Disitulah Tawakal Tawakal Itu Ikhlas Dengan Apapun Hasil Yang akan Kita Dapatkan Karena Kita Itu Tidak Bisa Merubah Atau Mengontrol Hal-hal Yang Di Sekitar Kita Tidak Bisa Mengontrol Apa Yang akan Dapatkan Apa Reaksi Orang Kita Tidak Bisa Rubah Yang Kita Bisa Kontrol Itu Cuman Usaha Kita Dan Reaksi Kita Tawakal Tawakal Adalah Kita Mengontrol Reaksi Kita Dengan Ikhlas Apapun Hasilnya Itu adalah Tawakal Beda dengan Pasrah Kalau Pasrah Tentang Masa Depan Itu Namanya Bukan Tawakal Itu Namanya Menyerah Bukan Pasrah Mungkin Itu Semoga Bisa Dipahami Semoga Cukup Terima kasih Mas Hadi Bagi Mbak Ini Apakah Jawaban Dari Mas Hadi Cukup Ataukah Masih ada Yang ingin Ditanyakan Mbak Ini Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Mbak Yeni Nah Selanjutnya Karena Ada Beberapa Kontributor Juga Di Di Sini Yang hadir Ada Assalamualaikum 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 Apakah Assalamualaikum Berkenan Untuk Berikan Refleksi Assalamualaikum Terima kasih Waktunya Mbak Nisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Sini sekali Ini kajiannya Saya tadi Sangat Mengenal Dan Di akhir-akhir Ramadan ini Bisa menjadi refleksi Kita bersama Tentang Kasih sayang Allah Jadi Di antara Rahmat Dan Mahaluasnya Kasih sayang Allah itu adalah Berupa Luasnya Ampunan Dan Allah Juga Menilai Hamba Wa'alaisalil Insani Ila Masa'a Wa'ana Sa'yahu Saufayuro Ini ayat ini Sangat indah Nah Apa keindahan Yang saya rasakan Salah ibadah Mungkin Teman-teman semua Juga bisa Merefleksikan Kita kan Sering dengar Para motivator Itu ya Para motivator Itu kan Bilangnya gini Kalau dia bisa Masa kamu Enggak bisa Atau Terkadang kita Dimotivasi Ada Viral di Twitter Kalau Kamu udah usia 20 tahun Dan circle Kamu Obrolannya itu Bukan Investasi Saham Dan yang lain Coba ganti circle Nanti 20 tahun lagi Kamu akan berterima kasih Sama saya Saya akan jawab Sama-sama Kadang kita itu Dimotivasi Untuk sesuatu Yang Circle kita Bukan itu Yang Kita dipaksa Dengan kacamata Utility Kalau dalam Ekonomi Jadi manusia itu Dimilai Seberapa Besar Dia menghasilkan Money Seberapa besar Dia Produktivitas Dalam hal Ekonomi Dan kadang Semangat itu Juga kita Bawa Bagi yang Hijrah Atau yang dulunya Tenggelam dalam Maksiatan Atau belum mengenal Cahaya Agama Kemudian hari ini Itu dibawa Maka kadang Orang yang hijrah ini Di awal-awal itu Dia seperti Sprinter Lari kencang Begitu ya Tetapi kemudian Dia melihat dirinya Dengan yang lainnya Kalau saya Gak bisa ya Apalagi Circle-nya itu Circle yang Selalu menyalahkan Selalu menggap Kurang Gak ada benarnya Yang pernah Disampaikan Nusantuman itu Kadang di kultur Kita ini Yang buruk Adalah Mengukur orang lain Dengan baju kita Atau Sebaliknya Kita memaksakan Baju orang lain Kepada Diri kita Nah ini ternyata Gak tepat Kadang Ya boleh Memotivasi Membuat orang Berubah Tetapi Kita tidak bisa Tadi di ayat Juga ada Ayat yang berbunyi Sebelumnya Kan begitu ya Dan Kita gak tahu Beban orang lain Seberat apa Hidupnya Waktu ada Kasus yang Pernas Saya tanyakan Ke Dany itu Yang Pembunuhan itu Itu Saya juga sedih juga Baca responnya Ini Pembunuhan Ini ibu yang Tidak bersyukur Dan sebagainya Kita gak tahu Beban dia Seperti apa Kita gak tahu Se Apa ya Namanya orang Kalau punya penyakit-penyakit Sizofrenia Atau Yang kita gak Lihat penyakitnya Tetapi itu Menimpa yang bersangkutan Kita gak bisa Menghakimi Apa yang Kita jadi Pada orang lain Maka ayat ini Menjadi Hiburan Jadi Kalau saya Lebih senang Artinya Tadi Di awal Dibahas Apa namanya Afaraital Laditawalla Wa'atakolila Wa'abidan Ini Saya baca Di Musaf Yang ada Tafsir Asa'dinya Itu ya Bahwasannya Orang yang Berpaling Berpaling Dari apa Berpaling Dari Mengikuti Kebenaran Tentu saja Mengikuti Al-Quran Mengikuti Sunnah Nabi Itu Dia akan memiliki Perilaku-perilaku Yang Menyimpang Jadi Syaitan Akan Memalingkan Dia Dari Jalan Hidayah Dan Orang yang Pelit Kalau Dalam Sisi Ini Dia akan Apa Ruginya Pelit Di dunia Hidup Seperti Orang Miskin Di Akhirat Dihisap Seperti Orang Kain Kemudian Paling yang Terakhir Yang Saya Tadi Baca Baca Satu Status Ustaz Yendri Junedip Mengutip Pendapat Ibn Qoyim Yaitu Hikmah Maksiat Hikmahnya Maksiat Kita kan selama ini Berpikir Maksiat itu Tidak ada Hikmahnya Orang Terjurus Pada Dusa Maksiat itu Kita pikir Tidak ada Baik-baiknya Kalau kita Melihat Hikmahnya Yang Pertama Allah Ini Di Pendapat Ibn Qoyim Allah Mencintai Orang-orang Yang Bertaubat Dan Bergembira Dengan Tawabat Mereka Sebenarnya Ayah Kita Nabi Adam Maksiat Tetapi Ketika Bertaubat Allah Mencintai Mereka Yang Bertaubat Kedua Menyadarkan Hambakan Kemahagungan Allah Bahwa Kehendaknya Juga Akan Berlaku Ada Kalian Kita Melihat Pelaku Maksiat Atau Kita Sendiri Sebagai Pelaku Kita Sadar Kita Tidak Berdaya Kita Lemah Sehingga Yang Ketiga Menyadarkan Hamba Kebutuhannya Kepada Sang Pecipta Bahwa Tanpa Penjaganya Ia Sudah Dirobek Oleh Setan Kemudian Ini Perkataan Matel Asad Kandari Rubah Maksiatin Aurusat Zulan Wang Kisaron Khairun Minto Atin Aurusat Izan West Warun Terkadang Maksiat Yang Melahirkan Rasa Hina Dan Rendah Lebih Baik Daripada Ketaatan Yang Melahirkan Ketinggian Dan Kesombongan Kemudian Poin Lain Menyadarkan Hamba Betapa Luasnya Sayang Santun Dan Kasih Allah Ketika Dosa Dan Maksianya Ditutupi Kemudian Hamba Juga Menyadari Bahwasannya Tidak Ada Cara Selamat Dicuai Dengan Kemaafan Dan Ampunan Allah Ini Banyak Banyak Kalau kita 31 Ini Sebagian Saja Dan Ini Adalah Hari Hari Dimana Allah Membuka Maaf Seluas Luasnya Dan Ini Hari Hari Dimana Kalau Kita Terbebas Dari Rasa Bersalah Itu Seperti Saudara-saudara Nabi Yusuf Yang Terbebas Menyimpan Kejahatannya Bertahun-tahun Kemudian Dimaafkan Dan Diodoakan Oleh Nabi Yusuf Dan Kata Imul Jazi Nabi Yusuf Itu Seperti Ramadan Satu bulan Yang Lebih baik Daripada 11 bulan Dan Ampunan Di bulan ini Sebagaimana Ketika Nabi Yusuf Memaafkan Saudara-saudaranya Dan Memintakan Ampun Itu Dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Ustaz Hanif Atas refleksi Dan Tambahan-tambahannya Sangat Bermanfaat InsyaAllah Selanjutnya Sepertinya Mbak Tadi yang bertanya Masih ingin memastikannya Mas Hadi Terkait Pasrah Dan tawakal Tadi Ini Intinya pasrah Hanya pada Yang pasti Tapi tawakal Padahal yang Bisa diusahakan Ya Begitu Mas Hadi Mungkin Bisa Ditambahkan lagi Penjelasannya Mas Pasrah Adalah Hanya pada Sesuatu yang Tidak bisa diganti Sedangkan Tawakal itu Yang Setelah Kita usahakan Ya Kayak gitu Mas Suara saya Kedengeran Mas Suara saya Kedengeran Tadi sempat Putus-putus Mas Pasrah itu Pada sesuatu Yang tidak bisa Diganti Dan tawakal Itu datang Setelah Diusahakan Nah Seperti itu InsyaAllah Lebih jelas Yang Mbak Mbak Mungkin Mungkin akan Kita Undang lagi Kepada Kontributor Yang lain Untuk memberikan Refleksi Disini ada Ibu Hafni Izin Bu Apakah ingin Memberikan Refleksi Pada pagi Hari ini Bu Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ya terima kasih Ini Ustadz Hadi Guru saya Kalau dulu Di grup Bertanya Apa Beliau jawabnya Luar biasa Japeri Penjelasan Tentang Pelajaran Dream Dengan Ustadz Nama Alikan Sekarang Bertemu Di forum Ini Terima kasih Ustadz Hadi Terima kasih Banyak Jazakallah Khairan Terima kasih Itu Apa Namanya Sangat Menarik Sekali Yang Pagi Ini Itu Karena Memang Saya Merasa Itu Ditujukan Kepada Kita Berapa Banyak Yang Kalau Di sini Kan Di Tafsir Rahmat Itu Artinya Yang Tiga Tiga Itu Apakah Kamu Melihat Orang Orang Yang Membelok Itu Ayat Tiga Tiga Dia Membelok Dan Ia Memberi Sedikit Kemudian Tidak Mau Memberi Lagi Ini Seperti Nyendir Kita Apa Namanya Kan Banyak Sekali Kalau Saya Introspeksi Banyak Sekali Allah Berikan Tapi Rasul Allah Berikan Kepada Kita Cuma Kita Memberi Hampir Dianggap Tidak Tidak Ada Gitu Misalnya Ilmu Dari Tidak Bisa Baca Kita Tidak Bisa Apa-apa Kita Bisa Baca Dari Tidak Tau Apa-apa Kita Tau Apa Namanya Yang Apa Yang Kita Pelajari Kita Punya Kesempatan Belajarlah Gitu Tapi Kita Ini Nanti Nanti Diberitahu Kita Dianggap Sok Tau Misalnya Kayak Gitu Apa Njari-nyari Alasan Sebetulnya Kan Harus Njari-nyari Alasan Memberi Beri Kalau Kita Merasa Di Antara Saudara Merasa Punya Kesempatan Sekolah Itu Kalau Saya Ngerasakan Itu Ini Betul-betul Berkata Kepada Hati Kepada Hati Sendiri Gitu Jadi Banyak Sekali Terus Mengenai Harta Juga Begitu Tadi Mengenai Harta Kita Kan Lahir Tidak Bawa Apa-apa Kalau Dipikir-pikir Kan Sekarang Mungkin Punya Harta Ini Punya Harta Itu Punya Rumah Disini Disana Misalnya Apakah Pernah Memberikan Satu Misalnya Kita Punya Rumah Dua Misalnya Tiga Apakah Pernah Diberikan Setengah Rumah Belum Jadi Betul-betul Mulan Lamadhan Ini Semua Keluar Ayat Ini Dan Selama Ini Tidak Diperhatikan Ayat Ini Tidak Tidak Nemu Baca Quran Baca Artinya Tapi Belum Masuk Jadi Benar-benar Hari ini Apa Dengan Adanya Kajian Ini Jadi Paham Sebetulnya Masih Banyak Jadi Kalau Yang Ada Allah Berikan Pada Kita Ada Misalkan Seribu Yang Tidak Terhitung Kita Angkanya Seribu Mungkin Belum Memberi Satu Atau Baru Setengah Belinya Jadi Sangat Sedikit Hitung-hitungan Terus Kalau Tadi Dengar Ustaz Adi Belang Mencari Alasan Memang Itulah Yang Bagaimana Itu Supaya Kita Tidak Mencari Alasan Misalnya Yang Tadi Berbagi Saya Saya Kan Ku Amfus Akum Wa'alikum Nara Saya Tugas Saya Hanya Anak Anak Saya Saja Terus Saudara Dia Punya Suami Sendiri Punya Keluarga Sendiri Anaknya Juga Ada Nanti Terus Kita Punya Ancari Alasan Begitu Teman Teman Kan Punya Keluarga Sendiri Jadi Mungkin Perlu Masukan Dari Ustadz Adi Yang Luas Tentang Al-Quran Dan Bahasa Al-Quran Terutama Bagaimana Itu Supaya Kita Terhindar Dari Mencari Alasan Itu Dan Kalau Saya Sharing Secara Pribadi Begini Kalau Yang Dilakukan Diusahakan Senang Diusahakan Dan Dilakukan Itu Kita Melawan Diri Sendiri Pada Waktu Harus Marah Saya Tak Marah Saya Jangan Marah Jadi Belajar Mengontrol Hati Saya Pikiran Perkataan Terutama Hati Jadi Pada Waktu Saat Kita Harusnya Apa Harusnya Kita Misalnya Sama Anak Tidak Mengikuti Apa Yang Kita Mau Harusnya Kita Wah Kan Kita Yang Orang Tua Terus Kita Yang Harus Bicara Begini Tapi Terus Tidak Jadi Nah Nanti Paling Ditanya Dibalik Yang Saya Lakukan Tapi Belum Optimal Mungkin Menusukan Dari Ustaz Bagaimana Caranya Mencari Alasan Paling Saya Kalau Saya Terus Dibalik Apa Namanya Itu Kalau Ada Orang Yang Berbuat Begini Menurut Satria Gimana Misalnya Menurut Yuga Gimana Saya Sedikit Gimana Gimana Tahu Pendapatnya Seperti Apa Paling Dibalik Aja Jadi Berusaha Tadi Supaya Bisa Meng Mencari Alasan Bisa Supaya Tenggung jawab Saya Lagi Kan Anak-anak Udah Besar Misalnya Sama Teman Itu Itu Sering Mohon Maaf Mohon Masukan Dari Ustad Hadi Bagaimana Supaya Kita Nggak Nyari Alasan Ada Alasannya Kita Niat Misalnya Ustad Maaf Ini kan Bulan Ramadhan Juga Dia kan Anaknya Juga Udah Berhasil Berhasil Kita Ngapain Ada Itu Mencari Alasan Padahal Udah Dipegang Ini Sini Kadang-kadang Oh Iya Gitu Terima kasih Mbak Nisa Masih Maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Bu Hafdi Atas Refleksi Dan Berita Mungkin Kepada Mas Hadi Atau Hadi Boleh Langsung Ditanggapi Atau Dijawab Mas Terima kasih Baik Saya Coba Jawab Bismillah Mohon Maaf Jika Ada Salah Atau Kurang Ya Kalau Menurut saya Kembali Ke Tadi Itu Mengikuti Arahan Dari Allah Yaitu Lihat Kembali Ke Diri Kita Like Stop Dulu Like Take A Minute Untuk Mempelajari Diri Kita Kita Berhenti Jangan Jangan Apa-ngapain Dulu Kita Menilai Dan Introspeksi Kita Ini Udah Maksimal Atau Belum Kita Ini Sebenernya Cuma Nyari Alasan Atau Enggak Saat Kita Kita Kan Mendengar Jadi Kita Ngomong Saya Enggak Begini Saya Enggak Berusaha Saya Enggak Belajar Saya Enggak Berubah Saya Enggak Ini Dan Itu Karena Apa Alasannya Kita Berfikir Kembali Introspeksi Muhasabah Diri Apakah Itu Cuman Alasan Doang Atau Enggak Bagaimana Kalau Insya Allah Apalagi Kalau Kita Meminta Pertolongan Dari Allah Kita Meminta Hidayahnya Itu Akan Kelihatan Akan Ketahuan Ini Cuman Cuman Nyari Alasan Atau Kita Emang Udah Maksimal Terus Gagal Karena Beda Udah Maksimal Terus Gagal Itu Bagus Karena Kita Sudah Berusaha Sedangkan Kegagalan Adalah Part Of Life Bagian Dari Hidup Tetapi Kalau Kita Cuman Cari Alasan Itu Jadi Terbuka Oh Saya Sebenarnya Bisa Lebih Dari Ini Saya Seharusnya Enggak Mengambil Alasan Mencari Alasan Untuk Meninggalkan Kewajiban Atau Melakukan Dosa Atau Kurang Apa ya Kurang Bersemangat Dalam Beribadah Sunnah Sunnah Lalu Bagaimana Agar Kita Enggak Nyari Alasan Alasan Lagi Ya Itu Lagi Kita Harus Sering Introspeksi Diri Nanti Insya Allah Kita Akan Jadi Lebih Bisa Mengontrol Diri Oh Ini Saya Bisa Kok Melakukan Ini Saya Enggak Nyari Alasan Karena Kita Udah Mengenal Diri Kita Dengan Yaitu Tadi Kita Mengambil Sedikit Dari Waktu Kita Untuk Benar-benar Mendengar Pikiran Kita Kayak Gimana Jalan Kerjanya Dari Dari Situ Kita Jadi Mengenal Mungkin Seperti Itu Bagaimana Bu Hafni Semoga Membantu Alhamdulillah Terima Kasih Banyak Ustaz Hadi Ya Kuncinya Adalah Introspeksi Diri Pada Saat Menjejar Alasan Oh Nah Gitu Kenapalah Nggak usah Salat Nggak usah Sunat Tari ini Apa Atau Cukup Segini Aja Ya Kayak Gitu Pokoknya Kalau yang saya tangkap Itu Dari Ustaz Hadi Tadi Itu Pokoknya Kita Untuk Urusan Kebaikan Apa tadi Berbagi Sama Orang Berbagi Ilmu Atau Beramal Atau Dalam kontes Ibadah Gitu Kita Harus Merasa Masih 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 Jauh Ustaz Jangan Merasa Sudah Terus Nggak usah Lagi Jadi Jauh Jadi Kuncinya Adalah Introspeksi Diri Terima kasih Hati Terima kasih Kembali Terima kasih Ibu Hafni Dan juga Mas Hadi Atas Perkasi Pertanyaannya Dan Sebaliknya Jawabannya Nah Disini Pak Heru Pengen Dicek Tidak Mencari Cari Alasan Untuk Tidak Taat Sebaliknya Mencari Cari Alasan Untuk Taat Ya Gitu Kemudian Selanjutnya Kita Undang Lagi Kontri Gutor Yang lain Izin Bapak Mujiono Mungkin Ingin Menyampaikan Refleksi Atau Tambahan Terkait Surah An-Najam Pada Pagi hari ini Pak Baik Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Rasulillah Wa'alaikum Assalamualaikum Bang Hadi Bisa Di Scroll Ke Ayat yang Pertama Terdengar Suara saya Terdengar 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 Ini Tidak Jalan Bukan Ayat yang Ini Yang Ayat Ke 30 Berapa Itu Dimulai Tadi 33 Ayat 33 Ayat ini Sampai Ayat yang Ke 48 Itu Kalau saya Lihat Dari Asbagul Nuzul Itu Berkaitan Dengan Walid Al-Muwiro Jadi Walid Al-Muwiro Jadi Memang Ada Dikisahkan Dua Hadis Terkait Dengan Masalah Ini Sebentar Saya Izin Sebentar Kalau Dua Menit Begitu Sebentar Menunggu Mungkin Ada Ada Yang Ingin Bertanya Ini Ada Refleksi Dari Mbak Mbak Tunggi Yudiani Alasan Untuk Saya Tidak Jadi Memberi Karena Khawatir Bahwa Pemberian Saya Akan Dipergunakan Untuk Hal-hal Yang Tidak Perlu Seperti Beli Rokok Ngopi Makan Makan Dan Lain Lain Akhirnya Orang Itu Tetap Akan Kekurangan Untuk Hal-hal Yang Lebih Penting Itu Refleksi Dari Mbak Tanti Dan Bagi Teman-teman Yang Ingin Memberikan Refleksi Kembali Pak Mujero Sudah Siap Jadi Dari Ayat Ketiga Sampai Kemudian Ayat Yang Dibahas Oleh Setadi Ini Berkaitan Dengan Walid Al-Mugero Memang Ada Memang Ada Di Dalam Asbabul Nuzul Disebutkan Dua Hadis Yang Pertama Itu Ada Seseorang Yang Ingin Mengikuti Jihad Ketika Kemudian Dia Ingin Mengikuti Jihad Ternyata Dia Tidak Punya Kenderaan Seperti Tidak Punya Kuda Seperti Itu Maka Kemudian Rasulullah Itu Hanya Punya Satu Kuda Atau Satu Tunggangan Saya Lupa Apakah Kuda Atau Untah Disebutkan Di Dalam Asbabul Nuzul Itu Lantas Kemudian Dia Mendatangi Temannya Yang Temannya Juga Itu Cuman Atau Hanya Ada Satu Untah Atau Hanya Ada Satu Kuda Kenaan Tersebut Maka Kemudian Kata Temannya Kepada Orang Yang Meminta Kuda Itu Dia Mengatakan Begini Kamu Bisa Mengambil Kenaan Ini Atau Untah Ini Atau Kuda Ini Dengan Catatan Dosa Dosaku Itu Bisa Kemudian Kamu Pikul Semuanya Atau Kemudian Kamu Pikul Semuanya Dosa Dosaku Atau Di Dalam Hadis Yang Lain Ini Berkaitan Dengan Al-Mugirah Walid Al-Mugirah Ketika Ada Seseorang Yang Telah Masuk Islam Lantas Kemudian Bertemu Dengan Walid Al-Mugirah Ketika Mereka Bertemu Kata Walid Seperti Ini Kenapa Kamu Meninggalkan Sembahan Sembahan Nenek Moyangmu Yang Dahulu Memang Menjadi Sembahanmu Maka Kemudian Walid Mugirah Memberikan Tawaran Kepada Dia Apa Tawarannya Tapi Sebelum Itu Kenapa Ditanya Adalah Kenapa Engkau Meninggalkan Sembahan Sembahan Maka Kemudian Orang Mengatakan Bahwa Saya Takut Dengan Api Neraka Jadi Saya Takut Dengan Api Neraka Kemudian Kata Al-Walid Al-Mugirah Adalah Kalau Kau Takut Dengan Api Neraka Kurang Lebih Redaksinya Seperti Ini Maka Bayar Sajalah Diriku Jadi Kata Walid Al-Mugirah Bayar Saja Diriku Nanti Kemudian Dosa Dosamu Itu Aku Yang Akan Tanggung Makanya Kemudian Perkataannya Walid Al-Mugirah Maka Kemudian Terjadi Kesepakatan Di Antara Al-Walid Walid Al-Mugirah Ini Dengan Orang Tersebut Kesepakatan Dimana Orang Itu Kembali Kepada Agama Nenek Moyangnya Dan Walid Al-Mugirah Itu Menerima Upah Karena Pernyataannya Tersebut Makanya Kemudian Di Ayat Yang Ketiga Puluh Tiga Ini Allah Berfirman Maka Tidakah Engkau Melihat Orang Yang Berpaling Dari Al-Quran Siapa Yang Berpaling Dari Al-Quran Yang Disebutkan Pada Asbab Nuzul Itu Adalah Orang Yang Tadi Yang Dia Kemudian Telah Menerima Islam Dia Kemudian Telah Menerima Al-Quran Akan Tetapi Karena Tawaran Yang Sedikit Tersebut Maka Kemudian Dia Meninggalkan Agamanya Jadi Dia Meninggalkan Agamanya Bisa Dari Musyawarat Atau Keputusan Mereka Di Ayat Yang Ketiga Puluh Empat Ayat Yang Ketiga Puluh Empat Ayat Ketiga Puluh Empat Kemudian Allah Berfirman Dan Dia Memberikan Sedikit Lalu Menahan Sisanya Kalau Di Dalam Tadabur Itu Kalimat Jadi Seperti Ini Dan Setelah Dia Memberikan Sedikit Pemberiannya Dia Memutuskannya Karena Menurut Hawa Nafsunya Jadi Setelah Kemudian Dia Deal Artinya Dia Deal Dengan Walid Al-Mugir Tersebut Dengan Bagaimana Dealnya Dia Memberikan Upah Dengan Janji Walid Al-Mugir Bisa Menanggung Dosa-dosanya Maka Kemudian Dilakukanlah Keputusan Keputusan Di Antara Mereka Berdua Tersebut Maka Kemudian Allah Mengatakan Seperti ini Di dalam Ayat Yang Ketiga Puluh Lima Adakah Kemudian Dia Mempunyai Pengetahuan Mengenai Perkara Yang Ghaib Sehingga Kemudian Dia Dapat Mengetahui Bahwa Orang Yang Berbicara Tadi Dengan Dia Bisa Kemudian Dia Ganti Posisinya Nanti Dinerakannya Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Secara Tidak Langsung Allah Mengatakan Setiap Orang Itu Akan Membawa Amalnya Masing-masing Dan setiap Orang Itu Akan Membawa Dosanya Itu Masing-masing Jadi Tidak Ada Orang Yang Menanggung Dosa Orang Lain Jadi Kurang Lebih Penjelasan Di Ayat Yang Ketiga Puluh Lima Sampai Tiga Puluh Lima Ini Terkait Dengan Penanggung Dosa Jadi Kita Tidak Akan Bisa Menanggung Dosa Orang Lain Begitupun Orang Lain Tidak Akan Bisa Menanggung Dosa Kita Apakah Kemudian Pemahaman Hari Ini Yang Seperti Ini Ada Di Sekitaran Kita Ada Yang Orang 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 Yang Melakukan Ibadah Di Hari Ahad Mereka Memiliki Kepercayaan Siapa Yang Kemudian Bisa Membayar Di Hari Ahad Itu Maka Dosa-dosanya Itu Telah Terhapus Dan Kemudian Dosa-dosa Itu Telah Ditanggung Oleh Pemimpin Pemimpin Mereka Itu Di dalam Kehidupan Akidah Yang Rusak Ada Tidak Begini Contohnya Ada Ketika Pemimpin Tarekat Atau Ahli-ahli Ilmu Yang Ilmu Mereka Itu Keluar Dari Jalurnya Al-Quran Maka Mereka Kemudian Mengatakan Bahwa Segala Dosa-dosa Mereka Itu Telah Kemudian Ditanggung Oleh Guru-guru Mereka Tersebut Bahkan Kalau Misalnya Bicara Lagi Tentang Orang-orang Nasara Yang Mengatakan Bahwa Setiap Dosa-dosa Orang Nasrani Itu Telah Ditanggung Oleh Tuhan Yang Mereka Sebut Dengan Yesus Is Al-Masih Jadi Ini Merupakan Pemahaman Yang Sampai Hari Ini Itu Ada Dan Pemahaman Ini Allah Terangkan Kepada Kita Untuk Menjadi Pelajaran Dan Pegangan Kepada Kita Terkait Dengan Masalah Akidah Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menanggung Dosa Orang Lain Dan Orang Lain Itu Tidak Akan Bisa Pula Menanggung Dosa Orang Lain Termasuk Dari Kita Begitu Juga Dengan Nabi Muhammad Nabi Itu Tidak Akan Mendanggung Dosa Kita Dan Kita Pun Tidak Akan Menanggung Dosanya Nabi Sallallahu Walaupun Nabi Itu Tidak Punya Dosa Jadi Nabi Itu Tidak Pernah Melakukan Dosa Yang Nabi Tidak Punya Dosa Sekalipun Nabi Punya Kesalahan Maka Kesalahan Itu Langsung Kemudian Allah Luruskan Karena Nabi Itu Masum Dari Kesalahan Kesalahan Yang Ada Kemudian Di Ayat Selanjutnya Ayat 36 37 Allah Kemudian Katakan Kepada Al-Walid Al-Mugira Atau Ini Bagian Daripada Kita Sekalian Apakah Kemudian Mereka Tidak Pernah Mengetahui Tentang Kitab-kitab Kitabnya Nabi Musa Suhufnya Nabi Ibrahim , bahwa Di dalam Kitab tersebut Di Injil Di Taurat Ataupun Di dalam Suhufnya Nabi Ibrahim Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menanggung Dosa Orang Lain Begitupun Orang Lain Tidak Akan Menanggung Dosa Yang Lain Pula Kemudian Di Ayat 38 Allah Tegaskan Bahwa Sesungguhnya Seseorang Itu Tidak Akan Memikul Dosa 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 Untuk Suaranya Seterusnya Tidak Terdengar Sempat Tidak Terdengar Untuk Suaranya Dari Tadi Bukan Dari Tadi Hanya Baru Ya Jadi Intinya Dari Ayat Ke 33 Sampai Ayat Ke 40 Lebih Yang Dibahas Oleh Ustaz Hadi Kalau Saya Mengambil Pelajarannya Di Dalam Asbabul Nuzul Ini Terkait Dengan Walid Al-Mugirah Yang Menawarkan Dirinya Untuk Menanggung Dosa Orang Lain Kemudian Kata Allah Di Dalam Ayat Ini Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menanggung Dosa Orang Lain Kalau Saya Tidak Bisa Menanggung Dosa Orang Maka Itu Kembali Kepada Dirinya Sendiri Sebagaimana Allah Katakan Walaupun Bahasanya Umum Tidak Ada Balasan Kebaikan Untuk Kebaikan Dan Itu Berlaku Untuk Setiap Orang Kalau Misalnya Kembali Lagi Saya Bilang Tadi Sampai Hari Ini Pemahaman Yang Demikian Masih Ada Dari Kalangan Orang-orang Nasrani Dari Kalangan Orang-orang Yang Muslim Tapi Kemudian Pemahaman Mereka Itu Keliru Sehingga Mengatakan Bahwa Guru-guru Mereka Itu Mampu Menanggung Dosa-dosa Mereka Bahkan Kemudian Ada Persyaratan Harus Membayar Nama-nama Ruh Nama-nama Ruh Kemudian Harus Membayar Ini Dengan Puluhan Juta Dengan Bahkan Kemudian Ratusan Juta Dengan Alasan Ada Nama Ruh Kalau Misalnya Nama Ruh Itu Dibayar Maka Kemudian Dia Bisa Selamat Nanti Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Pelajaran Di Dalam Ayat Ini Bahwa Sebenarnya Tidak Ada Orang Yang Bisa Menanggung Dosa Orang Lain Dan Hati-hati Akan Tertipu Dengan Pernyataan Yang Diucapkan Oleh Walid Al-Mugero Akan Tetapi Walid Al-Mugero Itu Bisa Nampak Di hari Ini Dari Ucapan Mereka Barak Allah Terima kasih Banyak Pak Mujiono Atas tambahannya Sangat-sangat Menambah Wawasan Juga Menambah Insya Allah Akan Menambahkan Manfaat Untuk Mas Hadi Kemudian Ada Tanggapan Lebih Lanjut Terkait Tambahan Dari Pak Mujiono Mas Hadi Tidak Ada Mbak Nisa Cuma Terima kasih Jaga Kemudian Atas tambahannya Alhamdulillah Siap Dan Teman-teman Bagi yang ingin Bertanya Ataupun Memberikan refleksi Kembali Kami Persilahkan Untuk Ataupun Menuliskannya Di Kolom Chat Sini Ada Mbak Siti Juga Mungkin Ingin Memberikan Ada Mbak Ziza Mungkin Ingin Memberikan Refleksi Mbak Ziza Dan Mbak Indah Dan Teman-teman Yang lain Oke Mungkin Karena Sudah Cukup Dari Terakhir Karena Sudah Tidak Ada Lagi Yang ingin Berdiskusi Mungkin Boleh Dari Mas Adi Memberikan Closing Statement Jadi Penyampaian Dari Awal Tadi Pada Pagi Hari Ini Silahkan Mas Baik Terima kasih Mungkin Saya tutup Dengan Satu Kalimat Yaitu Allah Itu Tidak Banyak Dari Hambanya Saya Yakin Kita Semua Berasa Itu Tapi Dari Sedikit Yang Allah Minta Kadang Masih Terasa Berat Namun Agama Kita Bukanlah Tentang Seberapa Banyak Amalan Yang Kita Lakukan Tetapi Seberapa Besar Usaha Yang Kita Kerahkan Untuk Mencapainya Itu Saja Dari Saya Kurang Lebihnya Terima kasih Terima kasih Mas Di atas Penyampaian Closing Statement Tadi Karena Sudah Diberikan Pemberian Closing Statement Sudah Diskusi Dari Tadi Pagi Untuk Itu Kita Tutup Sharing Subuh Ini Dengan Membaca Doa Terima kasih Kepada Partisipan Dan Kontributor Yang Telah Menyampaikan Dan Telah Memberikan Diskusi Pada Pagi hari Ini Insya Allah Akan Bermanfaat Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Dipersilahkan Untuk Lift Assalamualaikum